musik 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 nah balik lagi nih ke cuap-cuap 5 menit bang 5 menit tau oke nih bang ini sebenernya ada pertanyaan nih bang dari brai hamid 999 semoga brai hamid menyaksikan nih ini dia bilang mas oke sebenernya seberapa besar pengaruh sponsor dalam hal pindah atau tidaknya pembalap ke tim lain nah ini masih berkaitan sponsor yang ikut pembalap atau pembalap yang ikut sponsor bang menurut bang joni ini kalo kita melihat bisa sponsor menentukan karir pembalap oke kalo kita inget bagaimana tahun 2007 pedrosa naik itu karena faktor dari sponsor repsol oke dia movistar provider telekomunikasi spanyol di repsol dan bahkan keberadaan dani pedrosa ini bener-bener boleh dibilang yang tak tergoyahkan sampai akhirnya nikki hayden yang juara dunia di 2006 tersingkir sampai kemudian terus masuk Andrea Dovizioso sementara mereka pada ada pensiun dan pergi ke tim yang lain pedrosa tetap bertahan kemudian di 2013 saat Mark Marquez naik repsol juga yang menentukan oke itu artinya kepentingan sponsornya cukup besar karena kalo kita iklim di kancah balap Eropa itu memang sangat tertata rapi jadi jenjangnya bener-bener terukur bisa ketahuan mengapa pembalap bagus dan dari situ si sponsor bisa langsung membidik nih dan si pihak mungkin dari manajemen pembalapnya menawarkan saya punya pembalap ini dikontraknya berapa lama dan biasanya tuh emang multi years kontrak bukan cuman tahun setahun 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 jadi sebenernya dari dua pertanyaan ini itu satu jawaban bang betul bisa ditarik kesimpulan bahwa ini yang berkaitan dengan siapa pentingnya betul yaitu dua-duanya ya baik itu sponsor baik itu juga pembalap iya karena ya tadi pembalap nggak berperforma berperformanya ya sponsor nggak akan nggak akan mau mendukung atau ngapain nih pembalap tidak bagus masih tetap disupport dan satu hal lagi tadi kasus Repsol dengan Danny Pedrosa dan Mark Marquez ada lagi Valentino Rossi dengan Monster Energy awalnya kan cuman mensponsori seorang Valentino Rossi tapi kemudian Yamaha sempet kosong tidak ada tim dan mereka kemudian masuk nah kita ingat di saat Valentino Rossi masuk membawa Monster Energy seorang Jorge Lorenzo yang sempat dikontrak oleh Rockstar harus berubah menggunakan Monster Energy dan bahkan kalau kita ingat perpindahan 2016-17 dari Maverick Vinales sebelumnya dia pembalap Red Bull ke Yamaha dia akhirnya menggunakan Monster dan sekarang ini pun sebenarnya yang lagi tarik ulur antara Rossi dengan Petronas adalah bagaimana nih Monster bisa masuk ke Petronas nah itu dia itu artinya sangat mengaplikasikan sponsor itu ke dalam Petronas itu seperti apa Petronas itu seperti apa seperti apa tapi itu karena memang di belakangnya ada Valentino Rossi jadi bisa si sponsor mendukung si pembalapnya sekaligus atau juga si pembalapnya sebenarnya yang diandalkan oleh si pihak sponsor dan dalam hal ini kasus yang berbeda Repsol dengan Pedrosa dan juga Mark Marquez sementara di Valentino Rossi dengan Monster Energy nah itulah guys udah lima menit belum? 3 oh baru 3 menit 3 menit masih ada pertanyaan lagi lanjut lagi pertanyaan yang selanjutnya adalah tentang siapa yang bertugas mengumpulkan data di MotoGP MotoGP data sebenarnya tim pabrikan pasti tim pabrikan cuman memang kita akan lihat nih kalau dulu-dulu kan memang si pembalap bisa menjadi sekaligus reguler sebagai pembalap test rider cuman kalau sekarang dengan ada aturan konsesi itu harus menggunakan test rider jadi bener-bener nih di saat tes pramusim 2020 yang di Valencia kemarin itu itu murni dari feedback si pembalap reguler oke kemudian di saat tes terakhir Qatar itu masih pembalap reguler baru sebenarnya setelah kompetisi berjalan ini test rider karena mereka test rider yang ada ini menyangkut pengembangan upgrade upgrade terbaru apa karena di saat MotoGP berlangsung ini buat yang tim konsesi ini pembalap reguler tidak boleh keserta nah itu sebabnya nah cuman agak lain dengan tim non konsesi nah seperti di KTM KTM ini bener-bener dia mencari data sebanyak-banyaknya memang dia intinya dari seorang Dani Pedrosa disebar kepada dua tim satelit dan dua tim pabrikan yang motornya pun uniknya itu sama 2020 jadi sebanyak mungkin informasi yang didapatkan dari Miguel Oliveira Iker Lokuwona kemudian dari Brad Binder dan dari Pemok Aspagaro dikolek dan nanti akan ditunjukkan kepada Dani Pedrosa nanti Pedrosa akan mencoba mana yang terbaik gitu nah itulah guys ya 5 menit talk kita cuap-cuap 5 menit kita untuk di sesi kali ini see you guys see you selamat menikmati